Intro Kita sudah bersama dengan Anda Pak Minister di Talk 2 Ajus Saya sudah kasihkan ngobrol dengan para tamu Saya kenalin dulu sebelum kita sampaikan beberapa berita Yang pertama paling ujung Bang Rasman selamat malam Bang Selamat malam Ini Mas Adi Mas Ardi yang kita tahu selalu kritis Gak tahu deh sekarang masih kritis atau enggak Kita akan membuktikan di Dialog Pada Malam hari ini dan Bung Taufik Basari Mas Tawabat apa kabar Mas? Hari Jumat kemarin kita sudah membahas soal fokus ke Nasdem Bajunya juga hari ini lebih Nasdem dibanding hari Jumat Hari ini kita bicara lebih lebar sesungguhnya Kita akan bicara soal satu tahun pemerintahan Jokowi-JK Besok memang baru tepat 20 Oktober Tapi hari ini sudah kita panasin Maksudnya sudah kita mulai untuk mereview Terutama isu yang berkaitan dengan politik dan juga hukum Dan kaitannya nanti ke reshapal Yang paling enggak enak ngomongin reshapal itu adalah partenya Mas Tawabat ini Karena yang disebut-sebut orang itu akan kehilangan satu lagi Kok kehilangan satu lagi? Hilanglah dua orang dari kabinet Sudah kehilangan Menko Poluka, Menteri Senior Saya ingat banget Mas Tawabat waktu terakhir mengundang Bang Rio Capella Di sini ngebahas reshapal Jadi saat itu lagi masa-masa deg-degan dengan Bang Rio di sini Sekarang Bang Rio Capella yang jadi pembahasan kemarin pada saat penetapan tersangkanya Mari kami ajak Anda dulu untuk update soal pencarian helikopter yang hilang di perarian Danau Toba Kami akan ajak Anda untuk melihat gambarnya Dalam pencarian melalui jalur udara Terlihat cuaca cukup mendukung meski kabut asap masih menyelimuti danau Dan pesisir danau yang menjadi titik fokus menjadi rute helikopter milik Basarnas Dari ketinggian juga terlihat kapal penyisir yang berpencar untuk mencari helikopter beserta 4 korban yang masih belum ditemukan Meski belum ditemukan Tim SAR gabungan melihat tumpahan minyak yang berdiameter 30 meter di tengah danau Kemudian tim akan fokus pencarian di wilayah tumpahan oli tersebut Rencananya pencarian akan terus dilakukan sampai besok dan tim SAR terus mendatangkan alat baru untuk mendukung proses pencarian Setujukah Anda dengan program Bela Negara? Kali ini kami akan memperlihatkan ada sekelompok masa yang mendukung program Bela Negara Mereka adalah wakil dari Ormas Laskar Merah Putih Yang melakukan unjuk rasa mendukung rencana program Bela Negara di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Dan sayangnya sih lihat ini ada pemblokiran ruas jalan Gata Subroto Harusnya sih bagi Anda yang mendukung pun sepertinya bukan begini yang dimaksud dengan Bela Negara Kalau ingin betul-betul membela negara Pemblokiran jalan selama beberapa menit merupakan kekesalan masa Ormas Laskar Merah Putih Atas pernyataan salah seorang anggota DPR dari fraksi PD Perjuangan Yaitu TBH Sanudin yang tidak mendukung rencana tersebut Dalam aksinya masa Ormas Laskar Merah Putih mendesak TBH Sanudin menarik ucapannya Para pengguna jalan sempat panik karena mobilnya dihentikan secara tiba-tiba Polisi lalu lintas yang berada di lokasi juga tidak bisa berbuat banyak Masa mengancam akan kembali mendatangi gedung DPR Jika TBH Sanudin tidak segera menarik ucapannya dan mendukung program yang oleh mereka dianggap mendidik kerasa nasionalisme Pemirsa dari sisi penegakan hukum ada yang tidak nyaman Kalau dikatakan bahwa kinerja hukum di masa pemerintahan Presiden Jokowi memburuk Itu pulalah yang dibantah oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti Kapolri mengklaim lembaga hukum yang dipimpinnya justru mendapat peningkatan kepercayaan dari publik Atas sejumlah penanganan kasus yang dilakukan Kapolri yang memimpin sejak masa pemerintahan Jokowi ini juga menyatakan Banyak masyarakat yang tidak tahap hukum dan sudah ada sejak masa pemimpinan Presiden sebelumnya Karena itulah ia mempertanyakan apa sebetulnya indikator dalam penilai yang menyatakan buruknya kinerja hukum Terutama kepolisian Meski demikian menurutnya Polri masih akan tetap mengevaluasi program prioritas setiap 6 bulan Dan ia juga menegaskan penegakan hukum akan terus berjalan Meskipun tanpa publikasi berlebihan untuk menghindari kegaduhan dalam penegakan hukum Indikatornya apa yang dikatakan kurang dengan tidak Kan kita belum pernah bahas belum pernah mendiskusikan itu Kalau persepsi orang misalnya kita tanya kamu misalnya tiap hari lalu lintas Mungkin pandangannya hanya lalu lintas saja Kalau misalnya di media ya pandangannya hanya di media saja Yang tidak dimediakan bagaimana Kan enggak Seperti kasus korupsi di Polri kan enggak pernah dimediakan kayak di KPK begitu Nah apa itu dikatakan indikatornya seperti itu Makanya sebetulnya yang begitu perlu kita diskusikan indikatornya apa Pemirsa kita berprasangka baik bahwa setiap Presiden ingin membawa negaranya dan pemerintahannya menjadi lebih baik Terutama juga bersih dari sisi korupsi Tetapi nyatanya pada masa pemerintahan SBY misalnya Ada kader partai pendukung pemerintah yang terjatuh korupsi Demikian pula di masa kepresidenan Jokowi Yang baru akan satu tahun besok Ternyata sudah ada kader dari partai pendukung yang terkena kasus korupsi Dan suka tidak suka orang kemudian mengkaitkannya dengan sang Presiden Satu tahun pemerintahan Jokowi JK yang tepat pada tanggal 20 Oktober 2015 Beragap permasalahan hukum mencuat dan menitah perhatian masyarakat Jumlah kader parpol yang berasal dari partai pendukung pemerintahan Jokowi Dodo Terjerat kasus hukum Partai Nasdem yang sejak awal menjadi mitra pemerintah digoyang Dengan kasus hukum yang menimpa para kadernya Petris Rio Capella Yang pernah menjadi elit partai Nasdem Ditetapkan tersangka oleh KPK Terkait kasus dana bantuan sosial Sumatera Utara Sebelumnya salah satu kader partai Nasdem lain Yang merupakan pengacara senior OJK Ligis Juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Dalam kasus yang sama Dugaan kian melebar Dengan mencuatnya nama Jaksa Agung Empresetio dalam kasus tersebut Rio Capella disinyalir menjadi penghubung Bagi pemerintahan aktif Kepada Jaksa Agung Empresetio Untuk mengamankan kasus dana bantuan sosial Sumatera Utara Hari ini 19 Oktober 2015 Presiden memanggil Jaksa Agung Empresetio Ke istana Berkaitan dengan kasus dana bantuan sosial Yang kini tengah ditangani oleh KPK Kasus hukum bantuan sosial pemerintah Sumatera Utara Yang kini tengah ditangani oleh KPK tersebut Seakan menunjukkan masih buruknya Konsistensi para kader partai pendukung pemerintahan Jokowi Dodo Untuk memperantas praktik-praktik korupsi Dan Jakarta Tim Liputan memberitakan Sekarang saatnya saya ajak Anda Untuk terlibat dalam perbincangan kami Dengan memberikan komentar atau pertanyaan Lewat unjustvmobile.com Tiga orang tamu Dan kenapa ada komposisi seperti ini Kalau Mas Tobas memang harus ada di sini Mewakili partai Nasdem Yang sekarang kayaknya lagi panas kuping Gak enak badan Karena diomongin orang terus Berkaitan dengan 20 Oktober Berkaitan dengan reshuffle Kalau ada yang dianggap paling layak untuk dikurangi jatahnya Dianggap Nasdem lah yang harus menerima akibatnya Mas Adi Mas Ardi sebagai orang yang selalu kritis Terhadap pemerintahan Setidak-tidaknya selama 10 tahun SBI Mari kita cari tahu sekarang gimana Dan Bang Rasman Karena rututan kasus yang Kena kepada sebelumnya Dari Nasdem ya Pak OCK Kemudian Pak Aryo Capella Ada hubungannya dengan mantan kliennya Bang Rasman Saya ke Bang Rasman dulu kalau gitu Jadi Bang Rasman itu mengundurkan diri Atau dihentikan jadi kuasa hukumnya Pak Gatot itu sejak kapan sih Bang? Terima kasih Saya Senang sekali bertemu dengan Sahabat saya Bang Tobas Dan saya sudah Menyatakan Ya permohonan maaf Karena kami beberapa kali debat Tapi ini kan masalah kebangsaan Tentu beliau paham Apa yang menjadi maksud saya dan maksud beliau Saya Terus terang Ingin menyatakan bahwa Saya mengundurkan diri Dari kuasa hukum Pak Gatot Dan Bu Evi itu Dikarenakan dua hal Pertama Pak Gatot dengan Bu Evi Ketika Bertemu dengan saya Kan biasa Dia klien Kita diskusi di kantor Begitu ya Bahkan ketika sedang saya bezuk Misalnya Atau sedang break Ketika diperiksa di KPK Itu Bicaranya banyak sekali Menyinggung banyak orang Termasuk Pak Patris ini Tapi pada waktu itu Ketika saya dialog dengan Mas Tobas Saya tidak sebut Tidak mau saya sebut itu Karena belum Belum ranah saya Begitu ya Nah Jadi Beliau menyebut banyak orang Dan sebenarnya Masih ada lagi Yang belum beliau sebut Dan itu lebih dahsyat Nah Oleh karena itu Ketika ini akan Saya sebut keluar Saya mengatakan bahwa Bu Saya kan harus Sampaikan Supaya konstruksi hukum Yang akan saya bangun Ini Gitu Karena saya terus terang Berdiskusi juga dengan Bang Buyung Almarhum Saya memang datang Kekediaman beliau Minta pendapat Dan beliau sepakat bahwa Upaya membantu Kelain itu dengan Memberikan penjelasan Di mata publik itu Sebuah dukungan Upaya hukum Maka Bu Evi itu Dan Pak Gatot melarang Jangan bicarakan itu Loh terus gunanya Apa yang disampaikan Tadi buat saya itu Ketika kami bertemu Gitu kan Nah artinya bahwa Saya hampir banyak terjebak Ketika menyampaikan Argumentasi hukum Yang sebenarnya Ketika itu Saya konfirmasi ulang Kepada beliau Beliau mengatakan Tidak Ini kan berbahaya Buat saya Saya warning sekali Saya jangan diintervensi terus Tapi tidak juga Akhirnya Saya putuskan Mengundurkan Jadi intinya Pengunduran diri itu Karena Bu Evi dan Pak Gatot itu Tidak sama Apa yang beliau Sampaikan ketika Bertemu dengan saya Dan ketika Saya akan bicara di media Itu beliau larang Yang kedua Pak Gatot dan Bu Evi Itu Menurut saya Itu masih Setengah-setengah Masih setengah-setengah Menceritakan Apa yang Sebenarnya Saya ketahui Karena Pak Gatot dengan Pak Tengku itu kan Pernah menjadi Kliennya Mas Tobas Ketika beliau itu Dulu digugat di Mahkamah Konstitusi Nah karena Saya orang Sumatera Utara Ini dia yang Mau saya sebut Setengah-setengah Tentang Bansos Setengah-setengah Tentang BDB Bos Ya DBH Ini setengah-setengah gitu Nah Tetapi pada akhirnya Saya amati Kok setelah Saya tidak Dampingi Kemudian Ada satu orang Yang memang kita minta Pak Yanwar itu masih Bareng dengan kami Tapi beliau tidak Nampak kelihatan sekarang Saya juga heran Itu Saya tahu bahwa Apa yang sebenarnya Diungkapkan itu Belum seberapa Dengan keadaan yang sebenarnya Nah Benar Pada faktanya Begitu saya tidak lagi Pegang kasus itu Beliau maksud saya Mulai melebar Ke interpelasi Interpelasi itu Tidak pernah dalam Pembahasan ketika Dia dilakukan Proses penyelidikan Dan penyelidikan di KPK Itu tidak ada Jadi gini Bang Resma Soal poin yang pertama Bahwa Pak Gatot Sebagai Klien Anda saat itu Menceritakan Banyak hal Tapi Anda tidak boleh Menyampaikan Keluarnya ke publik Apakah Nama-nama yang disebut Termasuk Nama yang sekarang Ramai disebut orang Harus layak Di Seret Yang adalah Jakarta Agung Yang adalah Kadernya Partai Dasar Yang jelas Beliau pernah mengatakan Kepada saya Bahwa Pak Patris itu Dimintai bantuan Untuk Mengamankan Itu istilahnya Dan itu diungkap Bu Evi Dan kalau saya Tidak salah ingat Saya ini Kena presumption Of notion Supaya tidak Nanti kita Bertersadar hukum Kalau saya tidak Salah dengar Bahwa itu Diberi angka Sekitar 300 juta Lalu kemudian Sebenarnya Ini barangkali Mas Tobas Bisa dalami Nuansa gerakan Yang sedikit Berlebih dari Seorang Patris ini Pernah ditegor langsung Oleh Pak Surya Palo Pak Surya Palo Sebenarnya pernah Memarahi beliau ini Pak Patris ini Karena dianggap Terlalu maju Terlalu over Urusan penanganan Perdamaian Atau islah Yang itu Dipertemukan Di Partai Nasdem Sehingga saya mengatakan Saya berpikir balik Jangan-jangan Pak Surya Palo ini Dijebak Atau dia terjebak Dengan keadaan itu Saya melihatnya seperti itu Jadi hari Jumat Pemirsa Kalau Anda tidak Menyaksikan Talk to iNews Kita membahas soal Penetapan tersangka PT Surya Palo Kemudian pengunduran Dirinya sebagai sekjen Dan juga anggota Partai Nasdem Yang kaitannya adalah Dengan kasus penanganan Perkara Bansos Sumatera Utara Nah Mas Tobas Sudah jelasin bahwa Sudah ada prosesnya Begitu kan Bagaimana Sebelum ada Penetapan tersangka Ada semacam Apa ya Tanya jawab Dengan Bang Rio Nah sekarang Soal tadi menyebut Nama Ketua Umum Surya Palo Harusnya Anda yang lebih tahu Dibanding Bang Rasman Silahkan Kalau ada yang mau dikualifikasi Ya Jadi di dalam hukum Kita mengenal Yang namanya Keterangan itu harus Apa yang dialaminya Sendiri Kalau kita kualifikasi Sebagai saksi Kalau ada seseorang Yang menerangkan Sesuatu hal Yang tidak dialami sendiri Itu namanya Testimonium Di Auditu Yang dia tidak Bernilai hukum Karena itulah Maka Kita harus bertanggung jawab Apalagi Profesi Bung Rasman ini adalah Avokat Kita harus bertanggung jawab Terhadap Apa yang kita sampaikan Di depan publik Kalau dikatakan itu fakta Maka fakta yang harus Diakini Benar adanya Karena dialami sendiri Nah kalau misalnya Tidak dialami sendiri Ya tentu Kita tidak bisa Menilainya sebagai Satu fakta Itu yang pertama Yang kedua Kalau kita bicara Soal hukum Sekali lagi Kita harus bisa Pisahkan mana yang Itu fakta Mana yang asumsi Kalau fakta Ya kita katakan fakta Tapi kalau yang asumsi Itu hanya sebagai asumsi Bisa benar Bisa salah Bisa Tidak berdasar Sama sekali Dan sebagainya Nah ini yang kita juga harus Memberikan pendidikan Pada masyarakat Bahwa Jangan sekali-sekali Kita mendasarkan Asumsi itu adalah Satu kebenaran Nyata Belum tentu Bisa jadi salah Kalau itu salah Akan berkonsekuensi Pada hukum Nah yang ketiga Yang perlu saya sampaikan adalah Selama ini Partai Nasim Sudah menyampaikan Sikap yang sangat terbuka Ya Sejak awal Ketum Sudah mengatakan bahwa Apabila ada kader Yang tersangkut Masalah hukum Kemudian menjadi tersangka Maka pilihannya hanya dua Mengundurkan diri Atau diberhentikan Oke itu clear kan Itu clear Oke Dan ketika itu terjadi Patris Rio Capella Ditetapkan sebagai tersangka Langsung dilakukan Mengundurkan diri Langsung pada hari itu juga Dan kemudian Dilakukan Pergantian POE Yang hari ini Suratnya sudah sampai ke DPR Saya ingin mengonfirmasi begini Sorry Mas Toba Tadi kan disebutkan Sama Bang Rasman Bahwa ada kabar Bahwa Pasurnya Paloh Memarahi Supaya itu gak Asumsi Supaya Supaya itu Apa terbukti kebenarannya Singkat dulu deh Menurut Anda itu asumsi Atau fakta? Ya Kalau misalnya Bung Rason mengetahui Kejadian itu Secara pasti Sampai kan saja Apa adanya Kapan Dimana Bagaimana Itu Kalau kita bicara Soal hukum Soal fakta Kalau misalnya kita hanya Bicara Menurut saya Ini analisis dan sebagainya Janganlah kita kemudian Tunggu dulu Belum selesai Janganlah kemudian Kita Bicara Yang kemudian Membentuk opini Membentuk persepsi Yang tidak ada Dasar faktanya Dan yang sekarang Saat ini sedang kita perhatikan Adalah Memang Ada upaya-upaya Melakukan framing Untuk Mencitrakan Partai Nasdem Ya Mencitrakan bahwa Partai Nasdem ini Adalah partai yang Tersanggut-sanggut Tersanggut Dan ini framing ini Mempunyai juga Konsukensi hukum Saya harus tegaskan Jangan kita melakukan framing Mas Adi Belum kebagian bicara Karena Mas Adi Harus bicara yang lebih besar Selama pemerintah Saya jawab dulu sedikit Nanti Bang Rasma Sesaat lagi